Panjangnya musim kemarau karena fenomena El Nino berdampak pada kenaikan harga beras di sejumlah pasar Kabupaten Tuban. Minimnya pasokan beras dari petani membuat harga beras perangsur naik. Fenomena El Nino membuat musim kemarau pada tahun ini menjadi lebih panas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mulai berdampak terhadap harga beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban. Sejak lima hari terakhir harga beras mengalami kenaikan hingga Rp200 setiap harinya. Beras kualitas medium yang sebelumnya dijual antara Rp10.800 hingga Rp11.000 per kilogram kini naik menjadi Rp11.800 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara beras kualitas premium kini berada di harga Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang beras di pasar setempat, kenaikan harga ini terjadi akibat minimnya stok beras dari para petani. Jika biasanya para pedagang bisa mendapatkan pasokan beras 5 hingga 7 ton per hari, kini dalam dua hari mereka hanya mendapatkan kiriman stok 2 ton. Pak, harga beras sekarang bagaimana Pak? Harganya naik, melunjat pokoknya. Berapa Pak? Mulai lima hari ini setiap hari naik Rp200. Per kilo itu? Setiap per kilo Rp200. Itu karena apa Pak? Karena pasokannya akan turun. Biasanya pasokannya berapa? Biasanya kalau setiap hari itu ada 5 sampai 7 ton, tapi sekarang kadang dua hari tidak ada yang masuk, tidak ada yang kirim. Kadang dua hari sekali hanya 2 ton setengah, dan kemarin lima hari itu cuma masuk hanya 7 ton. Kenaikan harga beras ini diperkirakan akan terus terjadi, pasalnya sejumlah tempat penggilingan padi di Tuban mengaku kehabisan stok beras. Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya petani yang panen, akibat kemarau panjang yang panas, dampak fenomena El Nino.